Intro Keper Arsenal R.R. Ramsdale mewanti-wanti para penyerang The Gunners untuk selalu tampil bagus sebab Leandro Tosat datang untuk mengancam posisi mereka Tosat sudah menandai debutnya dengan Ciamik saat Arsenal mengalahkan Manchester United 3-2 di Emirates Stadium akhir pekan kemarin Masuk menggantikan Martinelli, Tosat memberikan ancaman dari sisi kiri Dia berperan dalam lahirnya gol penentu kemenangan ketika pergerakannya dari sisi kiri membebas Alexander Zinsenko yang kemudian memberikan asis untuk Niketia Ramsdale tidak melihat Tosat datang cuma untuk menjadi penserep Jesus sebab dengan kualitasnya Tosat bisa saja mengancam posisi pemain depan Arsenal saat ini Ditambah lagi Tosat juga serba bisa karena dapat dimainkan di tiga posisi penyerang dan bahkan geladang serang Tosat datang bukan cuma buat jadi pelengkap sekuat tapi dia berpikir ingin merebut satu tempat di tim inti Itu sama seperti saya dengan Bet Leno Ujar Aram langsung dan dilansir daily mail Arsenal dan Manchester City adalah dua favorit kuat juara Liga Inggris musim ini tetapi itu tak membuat hubungan Michael Arteta dan Peguardio lah merenggang Michael Arteta selaku manajer Arsenal mendapatkan pujian setinggi langit karena performa sekuat asuhannya saat ini dia bahkan mampu mengangkangi Manchester City yang dilatih mentornya Pep Guardiola Arsenalnya Arteta dianggap sudah matang untuk bersaing dengan City sebagai juara bertahan Arteta tentu punya keuntungan karena sudah mengenal gaya ke pelatihan Guardiola sebab Arteta adalah asisten Guardiola sejak 2015 di Manchester City Meski kini bermusuhan di lapangan Arteta mengaku tetap berhubungan baik dengan Guardiola sebab persaingan hanya ada di lapangan hijau tidak sampai keluar lapangan Saya selalu berharap suatu saat bisa bersaing dengannya memperebutkan titel juara dan itu terjadi musim ini tapi tentu saja kami tetap berteman dan momen-momen yang sudah dilalui tidak akan terlupakan bagaimana pentingnya dia dalam hidup saya atau karir saya Ujar Arteta Arsenal menunggu waktu yang tepat untuk mendatangkan Ivan Vresneda dari Real Valladolid salah satunya dengan menyambut keberganan Cedric Suarez terlebih dahulu Arsenal memang belum memberikan sinyal akan berhenti dari aktivitas transfer di musim dingin 2023 Vresneda kemungkinan akan jadi pemain ketiga yang tiba di Emirates Stadium namun upaya membayang Vresneda ini tidak bisa sembarangan Arsenal tengah mempertimbangkan mendepak salah satu pemainnya dulu dari squad pemain yang jadi korban adalah Cedric Suarez sang pemain dikabarkan sedikit lagi menuju pintu keluar Arsenal dan akan segera bergabung dengan Fulham meskipun jarang bermain Vresneda masih mengakui kualitas pemain berpaspor Portugal tersebut Cedric coba dipinjam hingga musim ini berakhir Vresneda menawarkan untuk membayar penuh gajinya selama dipinjam menutupkan ESPN peminjaman ini akan segera mencapai kata resmi tidak ada opsi pembelian di akhir peminjaman The Gunners masih bertahan di puncak klasemen sementara tim London Utara itu tetap bertahan di posisi tersebut meskipun Gabriel Jesus selaku penyerang utama mereka absen akibat cedera pada Piala Dunia Eddie Nketiah yang menjadi penggantinya sukses menunjukkan kemampuannya di depan gawang Nketiah sejauh ini menjalankan peran krusial dengan sudah membukukan 9 gol dan 1 asis dalam 25 kali turun bermain Ia adalah aktor yang membawa Arsenal menang dramatis atas Manchester United dengan sumbangan 2 golnya Performa Nketiah sejauh ini mendapatkan pujian dari beberapa legenda sepak bola Salah satunya adalah Roy Keane Menurutnya Nketiah adalah striker yang luar biasa dalam penyelesaian Pujian buat striker Arsenal, penyelesaian akhirnya luar biasa Ujar Roy Keane di Skyspot Jamie Rekna bahkan berpendapat bahwa Nketiah bermain seperti legenda Arsenal Yann Rieck Menurutnya Beck dari segi penyelesaian dan penempatan posisinya sangat mirip dengan Yann Rieck Arsenal mulai mencari solusi atas cederanya Mohamed Elneny Manajer Michael Arteta membuka kemungkinan mendatangkan di ladang baru Elneny cedera sebelum Arsenal mengalahkan Tottenham pekan lalu Pemain Mesir itu mengalami masalah pada lututnya dan absen bermain sejak saat itu Kondisi itu membuat Arsenal kehilangan salah satu gelendang tangguhnya Sebab Elneny sejauh ini bisa menjadi pelapis temas perti di pos gelendang bertahan Dengan Arsenal yang masih bersaing dalam pemburuan gelar juara Liga Inggris Arteta mulai pusing kehilangan Elneny Kini sang manajer mengkonfirmasi membuka opsi mendatangkan pemain baru Idealnya kami butuh perlindungan lebih di tengah jika bisa Di jendela transfer ini tapi agak rumit melakukannya Jika ada apapun yang tersedia yang bisa membuat kami lebih baik Kami akan melihatnya Kata Michael Arteta Arsenal telah menolak tawaran pinjaman untuk gelendang Albert Sambi Lokonga dari Monaco Dengan Michael Arteta ingin mempertahankan sebanyak mungkin opsi yang tersedia baginya Pemain berusia 23 tahun itu tiba di Emirates dari Under Lake pada 2021 Dan membuat kesan yang baik sejak awal Membuat 24 penampilan di semua kompetisi pada musim pertamanya bersama The Gunners Namun ia telah jatuh dari urutan kekuasaan di bawah Arteta musim ini Dengan Granit Saket dan Thomas Perti dengan tegas ditetapkan sebagai pasangan lini tengah pilihan pertama Pemain internasional Belgia ini hanya membuat 6 penampilan Liga Premier musim ini 4 diantaranya dari bangku cadangan Namun ia telah menjadi pemain reguler di Liga Eropa Dengan memulai semua 6 pertandingan grup The Daily Mail melaporkan bahwa Monaco telah melakukan pendekatan untuk meminjam gelendang tersebut selama sisa musim Tetapi Arsenal telah menolaknya atas permintaan manajer Arsenal saat ini sedang aktif di bursa transfer musim dingin Michael Arteta membutuhkan sejumlah armada baru di timnya agar mereka bisa mengamankan posisi puncak kelas men IPL Hingga akhir musim nanti Pakar transfer Eropa Sahato Leverie mengklaim bahwa Arsenal masih akan belanja satu pemain lagi Mereka akan mencoba merekut Amado Onana dari Everton Lapran itu mengklaim bahwa Michael Arteta menginginkan jasa Onana untuk memperkuat lini tengah Arsenal Arteta menilai gelendang 21 tahun itu bisa memberikan dampak yang bagus bagi lini tengah Arsenal Jadi ia tertarik untuk merekrutnya Sang gelendang baru saja bergabung dengan Everton Namun dalam waktu yang relatif singkat ia langsung memberikan dampak yang bagus di lini tengah The Toffers Lapran itu juga mengklaim bahwa Everton membuka peluang bagi Arsenal untuk mendatangkan Onana The Toffers saat ini sedang butuh tambahan dana Mereka ingin memperkuat tim agar selamat dari zona degradasi di musim dingin ini plane Hey you Honest Yeah it's true Yeah all our home Yeah all our home I lost my mom's late Terima kasih telah menonton!